Intro Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Kicau Jawara Pada video ini kita akan membahas mengenai Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan menekan tombol subscribe Kalian telah membantu kami untuk terus bersemangat Memberikan konten yang bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Intro Selama ini sudah banyak beredar video di Youtube Dan artikel yang menyatakan mengenai manfaat dari garam untuk burung peliharaan Terutama untuk burung lovebird Tapi sayangnya tidak semua informasi tersebut bisa menjelaskan dengan lengkap Mengenai manfaat dan bahaya yang timbul akibat pemberian garam pada burung Bahkan banyak beredar informasi bahwa dengan memberikan garam pada lovebird Bisa membuatnya menjadi konslet Hmm... konslet Wow Burung kicauan dan lovebird sangat berbeda dalam kemampuannya untuk mengatasi kelebihan garam dalam tubuh Tidak seperti burung laut yang mempunyai habitat makan dan minum dari air laut Burung laut mampu mengatasi kelebihan garam dalam tubuh tanpa masalah Sementara banyak burung kicauan atau lovebird bisa mati jika mengkonsumsi garam secara berlebihan Untuk mengimbangi ginjal, burung laut memiliki kelenjar yang berfungsi khusus untuk mengeluarkan garam melalui kelenjar yang ada di hidung Dan dikenal sebagai kelenjar garam Yang terletak pada dahi tengkorak burung Kelebihan garam dikeluarkan melalui kelenjar hidung Dan mampu mengeluarkan garam dalam konsentrasi tinggi sekitar 10 kali lebih tinggi dari kemampuan ginjal Ini memungkinkan semua burung laut untuk makan ikan, krustase, dan bahkan plankton serta meminum air laut Kelenjar hidung hanya aktif ketika dibutuhkan untuk menghilangkan garam Lalu, apa saja bahayanya jika burung mengkonsumsi garam secara berlebihan? Polidipsia Haus yang berlebihan kemudian burung mengalami dehidrasi Poliuria Berlebihnya urin Depresi Overaktif Tremor Opistotonous Kejang parah di mana kepala meneku ke belakang dan tumit melentur ke arah belakang Mungkin ini gejala dikira sebagai tanda akan konslet Padahal Kejang Ataksia Kehilangan kendali Dan bahkan kematian Garam akan bermanfaat jika diberikan dengan dosis atau takaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan burung Kira-kira berapa kebutuhan burung akan garam? Nah disitu letak kesulitannya Garam adalah salah satu sumber mineral yang dibutuhkan oleh burung dengan kandungan natrium klorida Alangkah baiknya jika kita cukup memberikan asinan seperti tulang cangkang sotong yang diletakkan di dalam sangkar Dengan begitu burung akan mengkonsumsinya sesuai dengan kebutuhan Sedangkan untuk burung kicauan Berikan tulang cangkang sotong dalam bentuk bubuk Taburkan sedikit saja pada fur atau kroto Pemberiannya pun tidak bisa dilakukan setiap hari Berikan cukup satu kali dalam seminggu untuk menghindari kadar garam berlebihan dalam tubuh burung Demikian tadi pembahasan untuk kali ini Jika kalian ada tambahan masukan, koreksi, atau pertanyaan Bisa kalian tuliskan di komen Jangan lupa subscribe agar terus bisa mengikuti video dari kami Terima kasih sudah menonton Salam Kicau Jawara Terima kasih sudah menonton